Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para bapak, para ibu bermaja putera puteri, anak-anak pemirsa Divisi Milan Nusantara Santun menyejukkan di mana saya berada yang saya hormati para ibu jamaah masjid zikir yang saya cintai saya banggakan, saya hormati Alhamdulillah Allah menakjurkan kembali kita mempelajari Al-Quran bersama-sama semoga mendapatkan ilmu manfaat sebelum kita lanjut kita baca senang di Al-Quran Allahumma salli ala sintana Muhammad Allahumma rahamna bil-qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma 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 al-layli wa abaraf al-nahar waj'alhu lana waj'alhu lana hujjatai al-ra'lhan Allahumma lana Allahumma 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 muntah wangku rambi adakilni muda khala sidokin wa akharijni mukhraja sidokin waja'ali min ladun ka sultanan nasira wa kulja alhaq wa zahhaqul batil innal batila kana zahuqa wa nunazilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yajitul zalimina illa khusaruh shodakallahu'l'azim aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih di dunia dan maha pengasih di akhirat laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah sholat subuh sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud tambahan bagimu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji dan katakanlah ya Tuhanku masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaanmu yang dapat menolongku dan katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan tidaklah menambah bagi orang yang zolim selain kerugian maha benar Allah dengan segala firmannya terima kasih Bajahfirullah Bajah Faridah Ariyadi pemirsa kita pelajari bagaimana nasib perintah Allah tentang sholat tentang waktu-waktu sholat juga Allah berfirman Alhamdulillahirrahmanirrahim aqim sholata liduluki shamsi ila ghasaqin layli wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajri kana mashhuda aqim dirikanlah as-sholata sholat liduluki shamsi karena terkirinya matahari ila ghasaqin layli sampai gelapnya malam wa qur'ana al-fajr dan sholat subuh baca qur'ana waktu sholat subuh inna qur'ana al-fajri semuanya baca qur'ana waktu sholat subuh kana ada mashhuda disaksikan pemirsa memahami ayat ini tidak boleh salah paham ada orang tertentu mengatakan sholat itu tiga waktu bukan lima lihat saja dalam qur'annya liduluki shamsi ila ghasaqin layli wa qur'ana al-fajr tergelincir matahari gelap malam subuh berarti sholat itu hanya tiga kali itu tidak boleh menafsirkan qur'an kalau dia tidak mampu menafsirkan kalau bukan ahlinya orang saya lakukan itu harus ahli-ahlinya apa? tahu tentang hadis tahu tentang ilmu bahasa balagoh apa? nahwu soroh badik bayan mani mantek itu harus ketahui tidak boleh menafsirkan sendiri oh tiga kali itu kan dia tidak ngerti apa-apa tahunya hanya melihat lahir ya ayatnya padahal maksudnya Allah di sini yang terang dari Nabi Muhammad adalah liduluki shamsi ketika tergenyal matahari itu waktu zuhur dan asar ila ghasaqilayi sampai gelapnya malam itu waktu maghrib dan isya kemudian subuh subuh tersendiri ada ulama dari Jombang yang dia ma'rifatullah dia bisa melihat orang yang dalam alam barzah yang dia lihat adalah orang dalam barzah disiksa karena tidak sholat kenapa tidak sholat? supir bis tidak bisa sholat kemudian petani di sawah pulang sudah sore kemudian orang-orang yang kerjanya tidak bisa istirahat makan sebentar sudah habis waktunya tidak bisa sholat lalu tidak sholat disiksa tidak ada tidak sholat alasan kerja itu tidak ada alasan kerja tidak ada dalam Quran disebutkan begini orang-orang yang ketika diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan belepotan dosa banyak dosa oleh mana kan ditanya dalam kondisi apa kamu sampai dosanya banyak seperti ini? dia jawab kami orang-orang yang lemah di bumi kami tidak bisa sholat karena tidak ada waktunya sholat tidak ada tempatnya sholat kami tidak bisa nutup aurat bukankah bumi Allah luas kalau kamu pindah ke sana kalau disitu tidak bisa sholat cari kerja yang bisa sholat kalau tidak bisa nutup aurat cari kerja yang bisa nutup aurat bukankah bumi Allah itu luas kalau kamu hijrah ke sana zaman Nabi dulu orang lain di Mekah dalam keadaan tidak bisa berislam Nabi hijrah ke Medina karena kalau Islam maka akan dibunuh maka ketengah mati banyak dosa kenapa kamu banyak dosa? karena kami lemah lemahnya tidak bisa mempertangkan Islam di Mekah waktu itu berhadapan dengan kekuasaan kafir kures maka dijawab bukankah bumi Allah luas kalau kamu ikut hijrah apa keputusannya? fa'ulaika ma'wahum jahannam tempat kembalinya tetap neraka jahannam jadi tidak ada alasan tidak sholat karena terpaksa tidak ada alasan melakukan kedurhakan kemaksiatan karena terpaksa tidak ada alasan tidak bisa taat pada Allah karena terpaksa karena apa? masih banyak tempat masih banyak kesempatan kenapa tidak pindah ke sana? nah sekarang si ulama dari dari jombang itu melihat orang-orang di alam barah disiksa gara-gara sholat dengan alasan memang tidak sempat sholat maka beliau berdasarkan ayat ini berdasarkan hadis bahwa nabi dulu pernah sholat jama' masih di rumah sebelum berangkat itu pergi jauh berangkatnya zuhur zuhur asal jama' takdim di rumah tapi jama' belum kosor 4-4 baru berangkat kalau nabi berangkatnya jama' 10 berangkatnya jama' akhir di perjalanan nah kemudian kia'i dari jama' itu menyatakan sholatlah jama' bagi mereka yang seperti itu dorut seperti itu tidak bisa sholat 5 waktu maka zuhur asal di jama' di asal nanti maghrib bisa kalau tidak bisa satu-satu di jama' di isa' atau di maghrib lalu subuh jadi kan 3 lah itu dikira sesat sholat 3 kali padahal tidak 3 kali saya konfirmasi sholat 3 kali 3 kali 5 kali ini tidak sholat ini aku disekson ini aku cek sholat maka di jama' jama' tiap hari karena dalam keadaan dorurot terpaksa itu jadi sholat itu bukan 3 kali terkenal matahari lalu gelap malam lalu subuh tapi dor asar terkenal matahari belum terkenal matahari belum boleh sholat zuhur asar itu kalau sudah bayang sesuatu sama dengan panjangnya itu masuk waktu asar maghrib bisa maghrib sendiri bisa sendiri dan subuh nah itu waktunya ada 5 meskipun disipun jadi jangan salah tafsir berikutnya Allah berfirman dan dari sebagian malam dan dari sebagian malam maka sholatlah tahajud bihi dengannya nafilatan sebagai ibadah sukarela laka bagimu semoga saja membangkitkanmu menempatkanmu rebukah Tuhanmu makoman pada makom pada tempat pada kedudukan mahmuda yang terpuji ini ibadah sunnah tapi masya Allah manfaatnya namanya makom terpuji kalau ada orang lomba pesetannya 10 ribu siapa yang terpuji hanya satu juaranya nah kalau kita malam lomba orang-orang tidur manusia tidur kita bangun sholat oh kedudukannya terpuji juara satu nah kalau 10 juara satu semua nah ini lombanya Allah itu juara satu semua masya Allah sholat tahajud itu memang sunnah tapi kalau kita melaksanakannya di jamin Allah mulia dunia akhirat kita kita biasa tahajud pada masyarakat kita enggak usah bilang aku loh tahajud benbengi enggak usah gitu Allah yang menempatkan tempat terpuji Allah kasih tahu malaikat malaikat kabar orang dikit orang rungkut apa orang medok apa ini itu orang alim jadi tanpa dia bicara sudah mereka tahu itu orang api jadi pemimpin seperti itu itu apa fadilah dari sholat tahajud belum lagi karena baik dengan Allah maka dengan manusia dinot orang itu kalau tidak biasa sholat tahajud kenapa enggak masuk dalam hati kenapa dia enggak ada hubungan baik dengan Allah maka dikatakan tidak bisa tidak bisa untuk masuk merasuk ke dalam hati maka punyailah hubungan baik dengan Allah nanti di hadapan manusia kita baik di hadapan manusia kita baik di surga bersama dengan para ulama para nabi para kiyai Masya Allah Allah berfirman lanjutnya dan katakanlah dan berdoa hubungannya hubungannya masuk baik keluar baik itu masuk dalam ibadah ini hubungannya dengan ibadah di masjid delharam jadi masuk ibadah haji dengan cara baik setelah itu selesai keluar dengan cara baik baik itu bagaimana ikhlas ikhlas apa lagi khusyuk kalau haji hajinya mabrur kalau sholat sholatnya khusyuk jadi kita mohon kepada Allah supaya kita masuk dalam ibadah dengan baik keluar dengan ibadah dengan cara baik kalau masuk sholat berarti tak bersuk nihrom keluar sholat berarti salam tafsiran kedua itu adalah perintah untuk hijrah hijrah keluarkan kami dengan cara baik jadi hijrah dari Mekah ke Medina jadi ayat ini adalah ayat perintah Nabi untuk berhijrah keluar dari Mekah masuk ke Medina kemudian tafsiran ketiga masuk liang kubur masukkan kami ke liang lahat dengan cara baik berarti kita tidak dapat siksa dapat nikmat kubur keluarkan kami dengan cara baik nanti waktu waktu kiamat kubur kita keluar dari kubur masuk ke alam alam apa akhirat dengan cara baik itu tafsiran tiga dari yang jelas ini dibaca kapan saja kita masuk mana saja keluar mana saja jadi yang terbaik dulu waktu pemilu pemilu nanti keluar juga gitu itu baik dipilih jadi tidak salah pilih jadi tidak salah pemilu tidak ada yang terbaik Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ji'alimil ladungka sultanan nasirah Di apa? 14 Februari kanggu Ini aku lewulangan negosi Allah biar masuknya baik, kalau kacauan juga? Juga baik, Masya Allah Kemudian selanjutnya Kalau kita mau sholat, baca ini baik, nanti dalam sholatnya kita tidak kemana-mana, kita ikhlas, kita khusyuk Waqul jaa alhaq wa zahaqal ba'dil innal ba'dila kana zahuqo Waqul dan katakan Muhammad Sanes waqul coro jowo Waqul dan katakan Muhammad Ya'atlah datang alhaqu kebenaran Wa zahaqo dan lenyap La'al ba'dilu kebatilan kesalahan Innal ba'dilu Kesalahan kebatilan Kan ada zahuqo lenyap Kalau ada kebenaran datang kebatilan lenyap Kalau ada mushollah yang durhaka nyingkir Kalau ada pengajian ya masjid nyingkir Kalau tidak ada masjid, tidak ada pengajian, ada mushollah, merajalaila Kemahsyiatan Maka aja alhaqu zahaqal ba'dil Datangan kebenaran, nanti kebatilan akan hilang sendiri Hanya datang saja kebenaran, mendatangkan kebenaran Apakah itu khutmil Qur'an, tiba, antahlilan, malaki, panis di gosana, pemale, roti pulha datan Nanti akan hilang kebatilan Masya Allah Kalau kebenaran datang Maka hilanglah kebatilan Kenapa? Karena kebatilan itu dosa Dosa itu tidak suka dilihat orang Dosa adalah Maha ka'ala nafsiha Ala nafsiha Wa 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 Dosa itu Sesuatu yang menekan jiwamu Tidak suka dilihat orang Dan pengen ngulang-ngulang Dosa Kalau tidak menekan jiwa tidak dosa Buatnya Qur'an senang itu bukan dosa Rasan-rasan lapo Itu dosa Menekan jiwa Kebatilan akan hilang kalau kebenaran datang Masya Allah Sebelum dilanjut ada yang tanya? Moga Bu Ari silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi disampaikan Bu Nyai bahwa apabila kita menasahati seseorang terus yang bersangkutan tidak mendengarkan Mengajak tentang sholat tahajud contohnya Padahal yang menesahati itu Insya Allah itu hajin sholat tahajud Pertanyaannya Apakah sholat tahajudnya itu tidak diterima sama Allah Karena Nasihatnya itu tidak pernah didengarkan Ataukah yang bersangkutan itu tertutup hatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah biaya tahajud, ngejak tahajud tidak direken Berusahalah dua sisi Usaha lahir dan batin Usaha lahirnya ngejak Ayo salat tahajud itu lahirnya Usaha batinnya didungan Dibacakan Dibacakan Dengan nafsu Mangkel aku tak ajak gak gelem Itu nafsu Susah aku tak ajak Itu nafsu Kalau sudah ngajak sudah gugur kewajiban kita Selesai tugas kita Tinggal mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah Jadi Nomor satu karena hidayah Allah belum datang kepadanya Nomor dua karena dia masih punya Hal yang kurang baik sehingga menghalangi dia Untuk bermunajat kepada Allah di waktu-waktu mustajabah Maka kita doakan saja Dan jangan sakit hati, jangan sedih Walatakufi to'iqim mimayam kurun Kamu jangan jadi sumpah karena ulah mereka Nyampaikan saja sudah dapat pahala Sudah terlepas, terbebas kewajipannya Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di ayat 78 itu Disebutkan shalat subuh disaksikan malaikat Apakah shalat yang lain tidak disaksikan? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenapa subuh yang menjadikan Penekanannya Kenapa shalat yang lain tidak dari tadi Rasar maknipisah tidak Karena bagusnya shalat subuh Sebenarnya semuanya malaikat Allah juga menyaksikan Tetapi lebih utama lagi di shalat subuh Makanya kalau shalat subuh itu Baca Qurannya dipanjangkan Jangan Jangan Dipanjangkan Kalau biasanya itu Selain subuh itu setengah halaman Kalau subuh satu halaman Boro-boro satu halaman Ya paling tidak dua surat Kalau pendek-pendek Selain subuh itu satu surat Kalau subuh dua surat Quran al-fajri Bacaan Quran waktu subuh Masyhuda Disaksikan oleh Oleh Allah Jadi Disaksikan oleh malaikat Tidak berarti yang lain Tidak disaksikan Kalau ada Ini Apa namanya Semenanung kok disenangi Apa yang tidak disenangi Itu kan penekanannya Yang lain dalam posisi yang sama Disenangi tapi ada penekan Yang lebih dari shalat subuh Ada tanya gini lagi Itu bu shalat subuh Disebut ayat 70 78 Kenapa tahajud di 79 Waktunya kan tahajud dulu baru subuh Kalau tidak tahajud dulu terus subuh Jawabannya Karena tahajud itu sunah Maka antinya di belakang Ya Subuh itu wajib didurukan Pahala ibadah wajib Jauh lebih tinggi daripada Pahala shalat ibadah sunah Apapun Apakah shalat Apakah puasa Apakah sodako Apakah Apa saja yang wajib lebih tinggi Nilainya Lebih tinggi pahalanya Makanya shalat subuh dahulu kan Baru Allah berfirman tentang tahajud Meskipun melangkai waktunya Tahajud dulu baru subuh Tapi hukumnya yang lain Dilanjutkan Wa nunazilu minal qur'an Wa nunazilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara'u Allah menurunkan Wa nunazilu dan kami turunkan Selain sebagai hudan Sebagai bayinat Sebagai apa Sebagai petunjuk Sebagai penjelas Juga sebagai shifa'u Dan sebagai rohmah Shifa itu adalah obat Kalau kita sakit Bisa baca qur'an Banyak nanti sembuh Ada cita orang di rumah sakit Karena covid Karena sudah notok Bingung Sembuk 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 Karena itu shifa'u Obat Jangan tulisan qur'an Dimasukkan air Airnya diminum Kan gak ngefek Tapi qur'annya dibaca Rohmah Qur'an juga Sebagai kasih sayang Ada orang Nyusun tesis gak bisa Gara-gara dia itu dulu Kuliahnya kuliah agama Terkuliah di umum S2 Nyusun tesis gak masuk kesini Jujuk Akhirnya apa Baca qur'an Setiap hari Minimal 2 juz Karena 3 juz Eh pikirannya buka Oh masalah ini Terjadi Terus apa Nulis tesis Hasilnya Kumlod Asalau qur'an Rohmah Sebagai kasih sayang Sebelum dilanjut Tadi yang tanya lagi Mau gak bu Buas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kadang kita dalam suatu hal itu Tidur terlalu malam Kan banyak pekerjaan itu Bu Nyai Lalu bangunnya nanti kemepet-mepet Waktu tahajud itu biasanya jam 3 bangun Jadi malah agak abot Kalau kemepet itu Yang kita utamakan itu sholat apa Bu Nyai? Kan biasanya kan ya taubat, tahajud, hajat, tanu sama witir Nah yang diutamakan itu yang mana Bu Nyai? Karena kan waktunya tinggal sedikit Lalu yang kedua Kan saya yang ajar itu kan orang sudah tua Bu Nyai Tapi semangatnya untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu Sangat kuat, sangat besar gitu Saya salut Tapi kesulitannya kan sudah tua Bu Nyai Jadi untuk melafatkan mahrijul hurufnya itu Kan enggak bisa Enggak bisa sempurna Kadang sama dengan Ya kayak kesulitan ya Kasian gitu Waktunya kupri pun Bu Nyai Matur suan sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nomor satu tadi yang Waktunya pendek Minimal tahajud dan witir Tahajud dan witir Kalau cukup ya tobat, tahajud, witir Cukup lagi tobat, tahajud, tasbeh, witir dan ternyata Dilihat di lejamnya Kira-kira berapa menit lalu cukup Jangan sampai sudah subuh masih belum selesai Minimal witir sebelum subuh Karena subuh habis waktu witir Habis waktu sholat tahajud Kalau sholat tobat, sholat hajat, sholat tasbeh nanti bareng duha bisa Tapi kalau tahajud dan witir itu antara isa sampai subuh itu kalau witir Kalau tahajud mulai tengah malam sampai subuh Jadi diutamakan yang punya waktu itu Tahajud dengan witir Nanti tobat, hajat, tasbeh, jih, waktu duha boleh, waktu duha juga boleh Yang kedua, kalau orang sulit membunyikan huruf Mastatoktum, sebisamu Karena ketika Nabi dapat wahyu Lalu dibacakan Logatnya orang itu macam-macam Ada yang tidak bisa Bunyikai itu ca Sampai sekarang itu kalau ke Mekah itu ada Inni as aluja ngonten Ini memang laksan seperti itu Sebisanya Pokoknya buat wala delol Pokoknya buat ngonten Sebisanya 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 pokoknya Kalau sebisanya Allah mahat tahu Itu sudah maksimal kebisaannya Optimal kesungguhannya Itu sudah diterima Allah Setelah Allah berfirman Lalu Allah berfirman Katakan Kalau datang kebenaran Lenyap kebadilan Maka tugas kita apa? Menegakkan kebenaran Sebisa mungkin kita lakukan Di tempat kita belum ada tepeki Bikinlah tepeki Muridnya lima Lima itu sudah pahala besar Satu saja Satu murid Sampai pintar Bisa ngajar Cukup Cukup apa? Cukup baik maksudnya Apalagi murid lima Sepuluh Dan seterusnya Kalau disebut Kawasan Enggak ada Enggak ada yang ngajak kebaikan Anak kecil-kecil itu Guya Enggak karuan Main-main Ucapannya jelek Enggak ada yang ingatkan Pegangnya HP Enggak karuan Itu yang dilihat Kalau tidak ada hak Kalau tidak ada hak Datang kebenaran Itu akan merajalela selamanya Kemahasihatan di sana Maka tugas kita adalah Segera Buatlah Tampilkan Kebenaran Kalau belum ada Musolanya Ngajak Tokoh disitu RT RW Untuk Ngajak warga Belum ada Belum ada TPP Belum ada TK Belum ada TK Belum ada Apa lagi Belum ada Pengajian ibu-ibu Bikin Belum ada TPP Dilanjutkan Madin Madrasa Dan seterusnya Tugas kita adalah Mendatangkan Kebenaran Supaya tidak Merajalela Kemungkaran Apa yang terjadi Merajalela Kemungkaran Takutlah kamu terhadap Musibah Yang datang Yang tidak Hanya menimpa Zulim saja Kalau di kawasan Belum ada Kebenaran Zulim Merajalela Kalau ada musibah Semua kena Yang benar-benar juga kena Maka Semua ada musibah Tampilkan Kebenaran Itu adalah Tugas kita Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kemudian Sebelum dilanjut Ada yang tanya? Monggo Monggo Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Barakatuh Punya yang kami tanyakan Dari ayat ke-82 Dikatakan bahwa Al-Quran itu Merupakan penawa dan rahmat Yang kami tanyakan bunyai Apakah boleh Kalau misalnya pada Malam hari Kemudian Dengan murotal mendengarkan radio Yang melanturkan ayat-ayat Al-Quran Padahal kita Di posisi tidur Dapat dibunarkan Kemudian yang kedua bunyai Tadi dikatakan Kalau misalnya Suntuk atau apa Atau sakit Dan sebagainya Karena ini sifat Maka dibacakan Membaca Al-Quran Membacanya ini Katakanlah kami bunyai Kan tidak tahu Harus yang mana yang kami baca Apakah bisa Apa saja yang dibaca Surat apa saja yang dibaca Kemudian Kaitannya dengan Bacaan sholawat bunyai Yang kami baca tiap hari itu kan Di sini ada sholawat-sholawat yang Ada macam-macam Itu bagaimana Bisa dikolaborasikan dengan baca Al-Quran Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bacaan murotal Ketika mau tidur Lalu terus Tidur Bangun tidur Itu Boleh Untuk kita Maksudnya Enggak orang lain Di kamar kita Kedengaran kita Di Bawah Alam Sajar kita Yang adalah Quran Ya kan Maka dalam apapun Kita ingat Quran Karena Terus dengan Dengar Quran Tanpa kita sadari Kita lalu Tahu Itu bacaan yang benar seperti itu Panjang Dengung Lalu kata kita baca Ikuti Apalagi Kalau dalam keluarga Tiap hari Murotal Quran Anak-anak main-main Anak-anak apa Itu tanpa Disadari Masuk ke dalam Alam bawah sadarnya Bahagia mendengar Quran Kalau kita sudah bahagia mendengar Quran Maka Quran akan menjadi 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 Rahmat baginya Bisa juga menjadi Sifat baginya Menjadi hudan baginya Menjadi Menjadi Rujukan baginya Disertakan Kiroah Jalan Main-main Tahu-tau ini bisa Kiroah Karena Dengar terus Tanpa sadar dia Bisa Para koriah itu Kalau mendidik anaknya Kiroah Bukan diwajan dan Tapi diperdengarkan Tiap hari Langsung terjadi bunyi Bisa bunyi Kalau enggak percaya Sekarang dicoba Yang punya cucu-cucu Anak kecil itu Di merotakan tiap hari Yang Kiroah Nanti akan bisa Kiroah Kalau merotakan Bacanya benar seperti itu Kemudian yang kedua Tentang Kalau suntuk Kalau sedih Kalau sakit Baca Quran yang mana saja Itu semua sifat Iya Semua sifat Boleh juga Kalau Apa Terganggu Baca surat Al-Falaq Kalau ada jin yang ganggu Itu yang dibaca Itu ayat kursi Al-Kafirun Al-Ikhlas Al-Falaq Anas Lima Ayat kursi Al-Kafirun Ikhlas Falak Anas Nanti jinnya pergi Al-Falaq 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 Orang Ngisi air Airnya di gelas Sudah penuh Sudah tidak perlu diisi Tapi diisi terus Akhirnya kan Amber Lagi takamberan Apa itu Kamberan Apa Terkena Loberan Dari bacaan Baca sholawat Seribu Masuk surga Bersama Nabi InsyaAllah Ada lagi yang bertanya? Mau tidak? Silahkan Oh Bu Elfa Mau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang mana? Kita baca Al-Quran itu Sudah tahu artinya Atau Pokoknya baca aja Meskipun tidak tahu artinya Itu lebih utama yang mana? Karena Ada beberapa Ustadzah Yang mengatakan Ya Harusnya baca Sambil Tahu artinya Nah kalau Sambil tahu artinya Kalau kita belum belajar Untuk bahasa Arabnya Itu kan Enggak Enggak selesai-selesai Kan gitu Punyai Nah seperti itu Itu tentang baca Al-Quran Terus kemudian yang kedua ini Tentang sholat Sholat itu kan yang dihisap pertama Terus Ada seseorang itu yang Mungkin karena kesibukannya Kemudian akhirnya Sholatnya Duhur Dijama' sama asar Kemudian nanti Maghrib sama isa Nah Yang seperti itu Itu nanti Apakah Diterima oleh Allah Atau Justru nanti itu dihukum Karena terlalu sering Menjamak-jamak gitu Punyai gitu Karena mungkin Ada hukum Berarti Mengutamakan pekerjaannya Atau Memang Ya sebetulnya Dia yang tahu Kesibukannya Ini sebatas apa Terima kasih Terima kasih Yang pertama tadi tentang Baca Al-Quran Orang baca Al-Quran itu Masih tertateh-tateh Sudah dapat pahala Lancar dapat pahala Lancar tahu maknanya Tambah dobel-dobel Jadi pahalanya tetap ada Tetap saja Masih tertateh-tateh Wal'asri Wal'asri Innal Innal Insana Misalnya masih tertateh-tateh Sudah ada pahalanya Wal'asri Innal Insana Fi khusrin Insana Dan seterusnya Ada pahalanya Lebih dari yang tadi Terus asri Oh Ini Allah Sumpah demi masa Manusia rugi Kecuali kalau ini Tahu artinya Itu lebih tinggi lagi pahalanya Tapi tidak harus Kalau dia bisa Alhamdulillah Maka Belajar itu menjadi wajib Supaya kita bisa Yang menjadi Enggak benar adalah Gara-gara Enggak tahu bacaannya Enggak tahu artinya Enggak belajar Akhirnya Melakukan dosa Gara-gara Enggak cari ilmu Nah itu yang salah Sudah cari ilmu Tapi sebatas Enggak bisa mengertikan Sudah cari ilmunya Misalnya Baca Yang kedua adalah Sholat yang dijama Kalau Pekerjaannya itu Dalam batas Bisa Ditinggal Untuk sholat Hanya Karena nafsunya Saja Sampai habis Itu tidak Benar Tidak benarnya Tidak barokas Dalam pekerjaannya Ya Karena dia Karena dia Jamak yang seharusnya Tidak Tidak Dibenarkan Yang tadi itu Dijama Kenapa? Karena tidak bisa sholat Bayangkan Soperbis Orang banyak Itu kalau mau sholat Bagaimana? Terus Apa namanya? Siapa itu? Belum banyak Bagaimana? Itu dalam batas Tidak bisa memang dia sholat Gitu kan? Maka kondisi seperti itu Aku usah nanti Jamak tak akhir Allah maha tahu Memang benar-benar tidak bisa Tapi kalau cuma Masa Panggoreng Keropok kebanyakan Sakmarek nesek Nanti sholatnya Apa namanya Jamak Itu tidak dibenarkan Karena dia lebih Mengutamakan dunia Dan nafsunya Daripada Allah Apakah disiksa Disiksa itu Kalau ninggal sholat Hanya saja Ada Ada Sanksi Tidak barokah Andai kan Sebangsa itu Yang lainnya Barokah Sudah beli apa? Misalnya Dia itu masih kurang Itu loh Apa namanya? Sanksinya Tidak ada barokah Karena Mengenyamikan Allah Menuruti Nafsunya Pemirsa Apa yang kita pelajari Kali ini adalah Bahwa Sholat Lima waktu Itu Meskipun dalam Qur'annya Waktunya Tiga Tapi Qur'an ini diterangkan Dalam hadis Hadis itu fungsinya Dalam ilmu Ilmu ulumah hadis itu Bayan tabiin Bayan takkit Bayan Bayan Tasrek Bayan Tak Tabiin Takkit Tasrek Kemudian Takrir Apa itu? Fungsinya Hadis itu Nomor satu adalah Menjelaskan Qur'an Nomor dua Menguatkan Qur'an Nomor tiga Menetapkan hukum Qur'an Nomor empat adalah Tasrek Dalam Qur'an belum ada Tapi Allah merenta Lalu hukum itu Munculnya di Hadis Jadi Tasrek Pembuatan hukum Ada yang dalam hadis ada Tapi tidak ada Memang Allah Memwahyukannya Melalui Rasulullah Maka Sholat lima waktu itu Penjelasannya ada dalam Hadis Sumber hukum kita adalah Qur'an dan hadis Tidak boleh Qur'an saja Kalau tidak mau hadis Namanya Ingkarus sunnah Ingkarus sunnah itu tidak benar Orang muslim Kalau ingkarus sunnah Ya ingkar Ya ingkar Padahal Qur'an itu hanya Mujmal Global Penjelasannya ada dalam Dalam hadis Kalau tidak mau hadis Akhirnya tiga waktu duduk lagi Pokok yang ling Karena rokok Sujudannya itu di hadis semua Kalau sampai tidak mau hadis Kan jadi tidak benar Ya Maka sholatnya dalam lima waktu Terangkan dalam hadis Kemudian Ada tambahnya Sholat sunnah Selain tahajud Ada qobliya bakdiyah Ada Apa namanya Tasbeh Ada hajat Ada witir Ada Itu diterangkan dalam hadis Rasulullah Kemudian Allah mengajari kita Supaya kita lakukan semuanya Benar Dengan doa Apakah kita mau ibadah Mau kerja Masuk rumah Keluar rumah Mau melakukan apa saja Ini doa terbaik Dengan alasan tiga Tafsiran tadi Kemudian Tugas kita Tampilkan kebenaran Nanti akan hilang kebatilan Kalau kita tidak melakukan kebenaran Maka kebenaran Merajalailah Kalau ada musibah Semua terkena Meskipun benar Dan yang terakhir adalah Al-Quran itu Sebagai obat Sebagai rahmat Selain sebagai petun Sebagai penjelas Maka Dalam kondisi kita Apa ya Butuh Apapun Quran tempat kembalinya Bahkan sakit itu ya Quran Sakit hati? Sama Sakit badannya? Iya Al-Quran lah kita jadikan sebagai Shifa wa rahmah Kemudian Kemudian Itu bagi orang beriman Kalau tidak beriman Ada Quran Semakin Semakin rugi Kenapa? Tidak mendapatkan Bahayaan dari Quran Padahal dia tahu Quran Dia ada Dia hadir Dia tahu Dia bisa Tapi tidak mau Makanya hanya khosar Kerugian Pemirsa Supaya semua jadikan Memanfaat Al-Fatihah Terima kasih